Prof. Reynolds juga sebagai penulis sudah menulis buku sejak tahun 1990-an begitu ya. Dan kita juga tahu Prof. Reynolds juga aktif di podcast begitu atau banyak sekali di interview-interview di Youtube begitu. Apakah Prof. melihat ada perbedaan atau mungkin pengalihan dari jumlah orang yang membaca buku Prof dibandingkan dengan yang mungkin lebih suka menonton podcast atau interview-interview di Youtube? Ya tentu ada pergeseran karena sekarang orang senang sekali dengan segala sesuatu yang audiovisual. Itu memang real terjadi. Tetapi terdapat perbedaan semakin jelas perbedaan antara mereka yang tinggal di kota besar dengan di daerah-daerah. Kalau saya misalnya dalam satu kesempatan di Jakarta begitu ya, rata-rata orang sudah punya buku atau rata-rata orang tidak terlalu banyak beli buku. Tapi kalau kita bawa ke daerah, misalnya saja saya pergi ke Makassar, bahkan ke Maumere di NTT di situ ya, di Bali dan sebagainya, di Palembang. Itu ada toko buku membawa 100 buku, permintaannya 200 buku. Jadi mereka memang sangat gencar sekali, sangat ingin sekali membeli karena pilihan tidak banyak untuk konsumsi di beberapa daerah. Tetapi kalau di Jakarta, spending itu pilihannya banyak sekali. Jadi orang sangat fokusnya itu pecah begitu ya, sehingga memang terdapat perbedaan. Nah inilah yang saya lihat bahwa ternyata sekarang minat membaca itu semakin bergeser, lari ke daerah-daerah yang justru belum terlalu banyak pilihan. Dan mereka senang membaca, senang ingin tahu dan lain sebagainya. Kalau untuk podcast, justru sekarang ini kita melihat memang ada pergeseran, banyak sekali orang yang ingin mendapatkan yang cepat audiovisual. Tadinya saya membuat podcast itu sekitar 24 menit, kemudian kami turunkan menjadi sekitar 17 menit, turunkan lagi ke 14 menit, dan sekarang kami membuat menjadi 7 menit. Tapi kami bisa membuat serial yang lebih banyak, sehingga kemudian topiknya bisa dipecah-pecah begitu. Kira-kira begitu. Baik, apakah ke depannya Prof melihat memang untuk minat membaca ini akan semakin menurun dan akan beralih ke audiovisual? Saya tidak sepakat seperti itu, menurut saya tetap dua-duanya berkembang. Hanya saja pilihan semakin banyak, dan tentu saja masyarakat membutuhkan bacaan yang berkualitas, yang bisa memperkaya pengetahuan dan imajinasi. Kalau dulu pengetahuan itu berdiri sendiri, berbeda dengan imajinasi, kalau hari ini setiap pengetahuan itu harus disampaikan dalam bentuk story, harus ada storytelling-nya, sehingga menjadi hidup. Jadi kata itu menari-nari di dalam pikiran manusia. Jadi kalau kita bisa membuat itu, maka itu yang akan diminati. Makanya sekarang kita melihat sains dan fiksion itu tidak dipisahkan, tapi menjadi sains-fiksion. Dan sains-fiksion itu sekarang menjadi ilmu yang sangat diminati, bahkan filmnya sangat diminati, karena fiksion itu ada sainsnya begitu ya, disatukan. Jadi tidak akan hilang kalau kita bisa satukan. Nah, buku-buku seperti apa yang tidak laku, buku-buku apa yang kemudian ditinggalkan adalah buku-buku yang kering, buku-buku yang tidak membuat tulisan itu, tidak berwarna tulisan itu, tidak memberikan imajinasi, tidak memberikan bacaan yang menarik, tidak aktual, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilacak, tidak bisa dirasakan. Jadi dia menjadi satu bacaan yang dibacanya susah, contohnya tidak ada, tidak memberikan wawasan, tidak memberikan imajinasi, bertele-tele, berbelit-belit, dan akhirnya kemudian kita bisa membedakan mana buku yang berkualitas, dan mana buku yang tidak berkualitas. Jadi yang tidak laku memang pasti yang tidak berkualitas, karena pilihan menjadi sangat banyak. Bagaimana dengan bisnis toko buku sendiri? Apakah memang masa-masa ini adalah era sunset untuk toko buku, atau memang sebenarnya ini hanya masalah pemasaran saja? Menarik kalau kita lihat terjadi di seluruh dunia, sekarang toko buku kembali. Kalau kita pergi ke Boston, itu toko buku yang ada dekat Harvard Square, namanya Coop atau Koperasi di sana, itu rame sekali. Barnes & Noble sekarang buka kembali di beberapa negara, dibuka kembali dan rame sekali. Dan yang dijual tidak hanya semata-mata buku, walaupun bukunya banyak sekali, tetapi sekarang muncul toko-toko buku yang size-nya tidak terlalu besar, tetapi cukup, begitu ya. Dan menyebar ada toko buku di airport, ada toko buku di mall, yang ukurannya tidak sebesar yang lalu, begitu ya. Nah, toko buku ini juga menarik, karena tergantung sekali pada siapa yang menggerakkannya. Gunung Agung ini harus diingat, bahwa foundernya sudah tidak ada. Bahkan second generation-nya pun sudah berganti. Jadi keluarga Mas Agung itu sudah ada yang meninggal juga, begitu, sebagai penerusnya. Setiap kali penerus atau pegawai yang tidak mempunyai passion, tidak punya panggilan di situ, itu pasti toko bukunya kemudian declining, turun ya. Contoh saja di beberapa kota, di Jogja, di Malang itu, ada toko buku namanya Togamas. Mahasiswa itu sering sekali beli buku di sana. Tapi Togamas itu kemudian akhirnya jatuh begitu. Kenapa? Karena pemiliknya sudah meninggal. Ketika Pak Johan itu meninggal, kemudian penerusnya itu tidak punya passion di sana. Masih ingat juga dulu ada toko buku, buku-buku import ya, dan buku-buku lokal yang bagus namanya QB. Itu pemiliknya namanya Richard Oh. Dan Richard Oh ini bercerita kepada saya, kalau almarhum itu cerita pada saya, kalau mereka pergi ke Itali, itu mereka masuknya ke toko buku. Sampai orang bilang, ini orang gila buku ini. Datang ke Itali yang dicari toko buku, bukan melihat museum. Jadi passion tidak ada, itu yang membuat penerus itu, kemudian toko bukunya menjadi kehilangan ruh.